Hi Home viewers, hari ini kami dari rumah properti, saya Debbie, saya Thea. Kita akan review rumah yang ada di area Telaga Gulf BSD. Area ini sangat dekat dengan CBD BSD yang pertama. Nah, luas tanah dari rumah ini adalah 644 dan bentuknya ngantong. Luas bangunannya itu kurang lebih 800 meter, sudah memiliki 5 kamar tidur dan 1 kamar untuk kerja. Jadi, rumah ini sudah cukup untuk ruangannya sehingga tidak perlu lagi renovasi. Sekarang kita masuk lewat pintu ini, Hi Home viewers. Ini pintu utamanya. Nah, Home viewers. Kita sudah masuk nih di dalam rumahnya. Jadi, ini adalah area foyer. Kemudian di sebelah kiri kita ada area untuk terima tamu yang mungkin tidak terlalu dekat lah ya. Jadi, ini cukup luas nih dengan high ceiling, jadi rasanya juga lega. Rumah ini dilengkapi dengan 5 kamar tidur dan juga 1 ruang kerja yang cukup besar sehingga bisa juga digunakan sebagai kamar. Dan, masing-masing kamar sudah ada ensuite bathroom di dalamnya. Nah, kemudian di dekat area ruang tamu tadi, di sini ada powder room nih, Hi Home viewers. Jadi, untuk tamu-tamu bisa menggunakan powder room ini. Kemudian di belakang saya ada 2 kamar yang sudah memiliki ensuite bathroom masing-masingnya. Nah, kemudian kita menuju ke dining area-nya. Dining area-nya ini cukup luas dan pemandangannya langsung menuju ke taman. Rumah ini sangat nyaman karena tanpa menggunakan AC juga sudah dingin ya, Dep ya. Ya, jadi konsepnya memang tidak menggunakan AC, tapi karena Home viewers bisa lihat nih, bukaannya besar-besar. Jadi, even kita di sini tanpa AC juga rasanya dingin. Terus juga karena mungkin lantainya sudah menggunakan marmer. Jadi, ini rasanya memang adem nih Home viewers. Kemudian kita ke area ruang TV. Dan ini juga ruang TV-nya spesial banget nih Home viewers karena high ceiling. Dan juga, ya again, bukaannya luas. View-nya langsung ke taman juga nih. Ya, dengan view yang langsung ke taman. Nah, saya penasaran banget. Home viewers mau ikutin saya, nggak liatin tamannya? Taman-nya. Kebetulan pemiliknya itu menyukai ikan, sehingga banyak kolam ikan di sini. Jadi, kalau Home viewers, ada yang suka ikan koi mungkin ya. Jadi, beli rumah ini sudah plus bukan ikannya, tapi poolnya. Pool untuk ikannya. Sekarang kita menuju ke service area dan juga ruang kerja di atas. Nah, di service area ini, itu langsung connect sama garasi untuk dua mobil. Lalu, di sini juga ada wet kitchen area nih Home viewers. Nah, wet kitchen areanya ini juga ada dua arah nih ya. Kalau arah kiri saya, ini ke arah service kamar pembantu dan kamar mandi pembantu. Kemudian, kalau yang sebelah kanan. Sebelah kanan itu nanti untuk menuju ke taman dan teras ruang keluarga. Nah, jadi semua service area ini, dia terpisah dengan ruangan utamanya. Nah, jadi juga konsepnya ruang kerja ini dari garasi bisa terima tamu nih Home viewers. Jadi, nggak perlu masuk ke rumah induk. Tapi, lewat garasi langsung menuju ke arah ruang kantornya. Ruang kantornya itu cukup luas. Yang tadi kami sebutkan bahwa ruangan ini juga bisa dijadikan tambahan kamar di rumah ini. Yuk, kita naik ke lantai mesanin dari rumah ini. Kita lihat ada apa aja nih di lantai mesaninnya. Nah, mesanin ini digunakan sebagai ruang baca dari pemiliknya. Dan memiliki view ke taman juga nih. Jadi, view-nya dari terasnya ke kolam-kolam yang di bawah ya. Ya, semua ruangan di rumah ini itu memang sudah dipikirkan oleh pemiliknya. Sehingga memiliki sirkulasi udara dan kecahayaan yang sangat baik. Nah, view-nya kalau bisa lihat nih dari sini, di sebelah kiri tuh tempat duduk itu tuh kalau pagi-pagi tuh nyaman banget tuh untuk cari vitamin D mungkin ya. Nah, kalau sore-sore spot duduknya tuh yang ini nih Home viewers. Dekat gazebo-gazebo itu. Sekarang kita ke lantai 2-nya. Sebelum kita menuju ke lantai 2, kita bisa lihat di atasnya ada skylight-nya. Nah, ini pencahayaannya itu menjadi sangat terang sekali nih di lokasi ini. Jadi, udara dan cahaya bener-bener masuk nih dalam rumah ini nih Home viewers. Dan sekarang di lantai 2 ini kita bisa lihat nih Home viewers ruang keluarga private-nya ya. Luas banget dan tetap walaupun ini di lantai 2, ceiling-nya juga tinggi nih Home viewers. Jadi, rasanya lega, terang, dan juga nyaman dan adem sih yang pasti. Dan udah pasti juga di sini kita bisa lihat nih ada teras juga untuk view ke bawah, ke area taman. Sekarang kita menuju ke 2 kamar yang ada end-suite bathroom-nya sebelum menuju ke kamar utama. Jadi, semua kamar-kamar di rumah ini sudah memiliki end-suite bathroom. Nah, ini kamar anak yang pertama nih Home viewers. Nah, kamar anaknya lumayan luas juga nih Home viewers. Terus mungkin sekitar 5x4 lah ya, kurang lebih ya. Terus catnya warnanya soft blue gini. Terus area shower dan toilet. Kemudian kita ke kamar satunya. Kamar ini juga luasnya hampir sama dengan kamar sebelumnya dan juga memiliki end-suite bathroom. Sekarang kita menuju ke master bedroom. Master bedroom ini sangat luas dan sudah ada juga wardrobe area dan juga end-suite bathroom. Yuk kita lihat. Jadi, waktu kita bilang kamar utamanya luas, ini benar-benar luas Home viewers. Jadi, begitu masuk nih ada area yang sekarang dipakai jadi ruang kerja juga nih. Jadi, selain untuk kerja, dia juga punya teras di sebelah kiri. Sudah ada balkon menuju juga ke luar. Feel-nya ke halaman muka rumah. Nah, terus kita sekarang ke area tempat tidur ya, area bedroom-nya. Jadi, sebelum ke area tempat tidur, di sini ada wardrobe area sama end-suite bathroom juga. Nah, master bedroom ini memiliki jendela yang sangat banyak nih. Sehingga pencahayaan dan sirkulasi udaranya sangat baik. Dan juga luasnya ini nih, sangat luas ya. Iya, luas banget nih Home viewers. Benar-benar bedroom biasanya nggak sampai seluas ini nih. Mungkin juga karena luas tanahnya juga cukup besar ya. Nah, Home viewers, gimana review kita hari ini? Nyaman banget ya rumahnya. Jadi, selain nyaman, juga luas tanah yang sangat besar dan hijau. Jadi, asri dan tenang banget. Jadi, rasanya kayak liburan. Selain rumah ini, kita juga punya banyak listingan lainnya yang bisa menyesuaikan dengan budgetnya Home viewers. Nah, rumah ini itu juga hemat energi kelebihannya. Karena tidak memerlukan AC, tetapi sudah dingin nih rasanya di dalam. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share video kami. Ditunggu TJ-nya!